Hai di video kali ini saya seperti biasa akan membahas seputar dunia sepeda khususnya sekarang sepeda full suspensi dengan harga di bawah 7 juta rupiah Mari kita bahas sempat sepeda full suspensi di bawah 7 juta rupiah berikut dengan komponennya tapi sebelum dimulai silakan klik subscribe biar saya lebih bergairah lagi membuat video lainnya yang pertama dari pabrikan poligon dengan nama Raiwan sepeda ini menggunakan bahan dasar aloi dengan teknologi al-6 yang melalui proses kice yang baik untuk menghasilkan frame yang berkualitas serta bisa digunakan pada jalur tanah atau bike park dengan tanpa track teknis seperti lompatan tapi masih nyaman dikendarai secara nyaman di perkotaan untuk suspensi depan menggunakan sr-sutor SS 19 pada bagian suspensi belakang menggunakan kinsok dengan etoe 190 kali 51 mm serta menggunakan RD dari Simano Tourney dan sepeda ini dibanderol dengan harga yang relatif murah yaitu 4 juta rupiah dengan harga itu kalian sudah bisa merasakan sensasi sepeda full suspensi yang bisa dibawa off-road yang kedua adalah trail Oste 120 dari namanya sendiri sudah diketahui bahwa Oste 120 menggunakan suspensi depan dengan travel 120 mm sepeda ini menggunakan bahan dasar aloi 6061 yang baik dan berkualitas serta Oste 120 ini bisa digunakan pada jalur tanah atau bike park untuk suspensi depan menggunakan zoom dengan tinggi 120 mm pada bagian suspensi belakang menggunakan ks dengan etoe 190 mm serta menggunakan ruset dari simanote 300 dan sepeda ini dibanderol dengan harga 3 juta 800 ribu rupiah dengan harga itu kalian sudah memiliki sepeda full suspensi dengan suspensi depan yang relatif tinggi serta mampu melompat yang ketiga adalah United Crossland P1 dengan desain terbaru Crossland bertransformasi menjadi sepeda yang elegan dan memiliki ciri khas tersendiri lengkap dengan Shimano Altus 1x9 speed pada driver train serta sistem pengereman yang menggunakan Shimano hydraulic MT 200 dengan rotor belakang 180 mm serta untuk bagian depan 160 mm Crossland P1 menjamin keamanan dan kenyamanan terbaik di setiap keusannya sepeda ini menggunakan bahan dasar aloi yang baik dan berkualitas untuk suspensi depan dengan tinggi 120 mm pada bagian suspensi belakang dengan ATUA 190 mm dan sepeda ini dibanderol dengan harga 4 juta 800 ribu rupiah yang terakhir adalah Pacific Aquila Aquila 2.0 dirancang untuk menempuh berbagai lintasan termasuk offroad ringan MTB ini berbahan aloi yang ringan dan kokoh serta dilengkapi dengan suspensi ganda untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya dengan menggunakan ban lebar MTB ini memiliki traksi yang lebih baik saat di atas lintasan offroad lengkap dengan Shimano Tourney 2x8 speed pada driver train serta sistem pengereman yang menggunakan Shimano hydraulic MT 200 Aquila menjamin keamanan dan kenyamanan terbaik di setiap kursusannya untuk suspensi depan dengan tinggi 100 mm pada bagian suspensi belakang dengan ne TUA 165 mm dan sepeda ini dibanderol dengan harga 6 juta 400 ribu rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya